Selesai. Untuk mencuri ramuan orang lain, orang-orang ini menjebak mereka sebagai kultifator gelap. Saya memberi mereka pelajaran dan membiarkan mereka pergi. Ningki tersenyum. Mata Linghuye berkilat marah. Orang-orang ini, menurut mereka siapakah kita para penggarap suku tanpa batas. Beraninya mereka mengolok-olok kita. Setelah jeda sejenak, dia berkata sambil tersenyum pahit dan tak berdaya. Meskipun parlemen kegelapan tidak sekuat itu, parlemen sangat gugup terhadap para penggarap kegelapan. Selama masih ada sedikit petunjuk, mereka pasti punya seseorang. Laporkan. Kadang-kadang, bahkan jika kita tahu bahwa pihak lain sengaja memanfaatkan kita untuk melakukan pekerjaan kotor kita, tidak ada yang bisa kita lakukan, kecuali kita bisa mendapatkan bukti. Ini adalah sesuatu yang terkadang sulit dilakukan oleh para penggarap dunia tanpa batas. Ningki tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Melihat ini, Linghuye tersenyum canggung dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah kembali ke guanya, Ningki memasuki alam surgawi keberuntungan sambil berpikir. Dia mengeluarkan pecahan kapak pangu dari kantong luar angkasa. Ia telah memperoleh garis keturunan pangu dan bayangan kapak pangu, namun ia belum pernah melihat kapak pangu. Itu adalah harta spiritual primordial nomor satu di bumi, dan nilainya tidak boleh serendah labu pembantai abadi. Naga perak senior, apakah kamu masih di sana? Apakah pecahan di tanganku ditinggalkan oleh kapak pangu? Mengapa auranya lebih misterius daripada semua harta spiritual primordial yang pernah saya lihat? Pikiran Ningki tergerak Kapak pangu adalah harta karun tertinggi kekacauan. Pecahan di tanganmu memang merupakan pecahan kapak pangu. Dengan teknik penempaan harta karun sembilan raka, kamu bisa menggabungkannya dengan harta spiritual primordial. Kemungkinan besar kamu bisa mendapatkan yang biasa harta karun tertinggi kekacauan. Suara silver dragon terdengar di telinga Ningki. Kapak pangu, harta karun tertinggi kekacauan. Ningki tercengang. Kultivasi pangu sepertinya baru pada langkah kelima. Jika dia memiliki harta karun tertinggi kekacauan, bagaimana dia bisa mati? Itu karena pangu bereinkarnasi. Pangu yang kamu kenal di kehidupan sebelumnya telah bereinkarnasi berkali-kali. Saat dia dalam kondisi terkuatnya, dia pernah mencoba mencapai alam dewa ilahi, tapi sayangnya dia gagal dan terlempar ke reinkarnasi dunia tanpa batas. Namun, fondasinya begitu kuat sehingga bahkan reinkarnasi dunia tanpa batas tidak dapat menghilangkan segalanya darinya. Oleh karena itu, kapak pangu dapat bereinkarnasi bersamanya setiap saat. Kata Naga Perak perlahan. Pernah mencoba mencapai alam dewa ilahi. Ningki tercengang. Di atas Kaisar Agung, masih ada langkah ketujuh. Di alam ilahi penciptaan, alam ini disebut yang mulia keilahian. Ningki tidak tahu kekuatan apa yang dimilikinya. Di atas dewa tertinggi, ada alam raja ilahi. Di atasnya adalah alam master ilahi, yang menguasai seluruh makhluk hidup di alam semesta. Jika Naga Perak tidak membohonginya, bukankah pangu di alam raja ilahi adalah yang terkuat? Kultifator Langkah Kedelapan Yang Legendaris Naga Perak Senior, menurut apa yang kamu katakan, budidaya pangu di puncaknya sudah sebanding dengan alam raja ilahi. Ningki bertanya. Tidak buruk. Kata Naga Perak ringan. Lalu orang yang bertarung melawan pangu demi guru ilahi. Dia juga kalah. Keduanya terluka parah, dan keduanya jatuh ke dalam siklus reinkarnasi 10 ribu alam. Kalau tidak, jika ada guru dewa di dunia ini, Anda dan saya mungkin belum tentu bisa eksis di dunia ini. Dunia. Kata Naga Perak. Naga Perak Senior, pernah ada legenda di kampung halamanku bahwa dunia ini diciptakan oleh pangu. Apakah legenda ini benar? Kapak pangu memang memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia. Selama budidaya pangu berada di alam Kaisar Agung, dia dapat menciptakan dunia kecil. Namun, dunia besar seperti dunia Senluo hanya dapat diciptakan oleh seorang guru dewa. Pangu telah bereinkarnasi berkali-kali. Dunia kecil tempat Anda berada seharusnya diciptakan olehnya dalam salah satu reinkarnasinya. Jadi begitu. Ningki merasa bahwa dia telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia kuno. Dia selalu berpikir bahwa budidayanya saat ini telah lama melampaui pangu, tetapi dia tidak menyangka bahwa pangu telah bereinkarnasi berkali-kali. Terlebih lagi, puncak kekuatannya mungkin sangat jauh dari masa kini, sedemikian rupa sehingga tidak ada yang akan mengingatnya meskipun dia tetap menggunakan nama aslinya. Memikirkan hal ini, Ningki sedikit penasaran. Naga perak senior, sudah berapa tahun sejak era puncak pangu. Sudah lama sekali aku lupa. Aku hanya tahu bahwa ketika dia bertarung demi alam guru ilahi bersama orang itu, guru ilahi saat ini telah meninggal kurang dari seratus tahun yang lalu. Kata naga perak ringan. Petik dua, bukankah itu berarti pangu ada di era yang sama dengan guru dewa? Pada saat itu, ada total seratus delapan raja ilahi. Setiap raja ilahi berada di bawah komando guru ilahi, dan pangu adalah salah satunya. Nada suara silver dragon sedikit emosional. Seratus delapan raja ilahi. Ningki menghirup udara dingin. Dia sudah merasakan bahwa alam surgawi penciptaan sangat kuat, tetapi totalnya hanya ada empat raja ilahi. Menurut naga perak, ada seratus delapan raja ilahi di dunia sebelum guru ilahi jatuh. Bukankah ada banyak yang mulia dan kaisar agung di bawah mereka? Naga perak senior, kamu tahu banyak tentang hal-hal ini. Apakah kamu juga salah satu raja ilahi saat itu? Setelah Ningki menanyakan pertanyaan ini, dia tidak menerima jawaban dari naga perak untuk waktu yang lama. Dia sudah menebak sesuatu secara samar-samar. Namun, naga perak tidak mau membicarakan masa lalu, jadi Ningki tidak berani bertanya terlalu banyak. Hingga saat ini, dia belum mengetahui banyak tentang kekuatan naga perak. Namun setelah hari ini, dia menyimpulkan bahwa naga perak kemungkinan besar adalah raja ilahi pada puncak kejayaannya. Setelah duduk bersilah sejenak, Ningki tiba-tiba menggerakkan pikirannya dan sebuah labu tiba-tiba muncul di depannya. Kedua mata labu itu perlahan terbuka, seolah masih mengantuk. Setelah beberapa nafas, labu kecil tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar dan menatap pecahan kapak pangu di tangan Ningki. Matanya penuh hasrat. Kekacauan. Ini adalah kekacauan. Labu kecil mau tidak mau menggeram. Apakah ini berguna bagimu? Ningki tersenyum tipis. Berguna. Sangat berguna. Jika saya menyerapnya, saya pasti bisa meningkatkan level yang tak terhitung jumlahnya. Saya bahkan mungkin dapat mengambil langkah yang ingin diambil oleh semua harta karun spiritual primordial untuk mencapai langit dalam satu langkah. Tahukah kamu? Tahukah Anda apa artinya mencapai langit dalam satu langkah? Labu kecil sangat bersemangat, begitu bersemangat hingga sedikit tidak koheren. Tentu saja aku tahu, itu akan menjadi harta karun kekacauan tertinggi. Ningki tersenyum lalu menuangkan air dingin ke labu kecil. Tapi katakan padaku, mengapa aku harus memberikannya padamu? Selain kamu, aku memiliki labu pemurnian iblis kelas 8. Jika menyatu dengan fragment ini, peluangnya untuk menjadi harta karun kekacauan tertinggi pasti akan lebih tinggi dari milik Anda, bukan? Labu kecil tiba-tiba menjadi tenang dan menatap Ningki dengan tatapan kosong. Kemudian, air mata bahkan muncul di matanya, dan dia menatap Ningki dengan ekspresi menyedihkan. Lupakan saja. Karena kamu adalah harta karun spiritual primordial pertamaku, aku akan memberikan kesempatan ini kepadamu terlebih dahulu. Makanlah. Ningki tersenyum dan melemparkan pecahan itu. Melihat ini, labu kecil dengan cepat mengembangkan mulut besar dan menelan pecahan itu dalam satu tegukan. Ekspresi kepuasan segera muncul di wajahnya. Faktanya, hanya ada satu alasan mengapa Ningki memilih labu kecil daripada labu pemurnian iblis. Labu kecil telah memberitahunya bahwa labu itu ditanam oleh inkarnasi sebelumnya. Dengan hubungan ini, tidak ada alasan untuk membiarkan demon purification God maju. Itu adalah harta karun spiritual primordial yang disempurnakan oleh klan iblis. Jika benda itu menjadi harta karun kekacauan tertinggi, Ningki tidak yakin apakah benda itu akan berbalik melawan pemiliknya. 3852 Tidak lama setelah labu kecil itu memakan pecahan kapak pangu, terjadi sesuatu yang tidak beres. Roh perangkat sepertinya tertidur lelap, dan auranya berfluktuasi, seperti bom yang akan meledak. Auranya sangat tidak stabil. Melihat ini, Ningki dengan tenang memasang lapisan mantra pembatas, sehingga ketika dia menggunakan teknik penempaan harta karun sembilan neraka nanti, auranya akan bocor dan melukai Zhao Er dan Zhuosi. Setelah mantra pembatas dipasang, Ningki menggunakan teknik penempaan harta karun sembilan neraka. Dengan bantuan pecahan pangu, aura labu kecil itu terus meningkat, dan segera menembus batas harta spiritual primordial kelas 3, mencapai harta spiritual primordial kelas 4, diikuti oleh kelas 5, kelas 6, kelas 7, dan kelas 8. Sebelum mencapai kelas 9, kecepatan peningkatan auranya sangat cepat, tetapi setelah mencapai kelas 9, aura labu pemenggalan abadi menjadi lebih lambat. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan Ningki, aura labu pemenggalan abadi akhirnya menembus batas dan mencapai tingkat harta karun tertinggi caotik. Tidak hanya auranya yang berubah drastis, tetapi seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan kekacauan, dan bentuknya juga berubah drastis. Labu pemenggalan abadi yang asli berwarna emas, tetapi sekarang berubah menjadi merah cerah, seolah-olah ada lapisan darah yang dituangkan ke atasnya. Dengan suara mendesing, labu pemenggalan abadi tiba-tiba terbelah menjadi dua dan berubah menjadi dua bayi gemuk, salah satunya mengenakan dudau merah, dan yang lainnya mengenakan dudau putih. Wajah bayi dudau merah dipenuhi dengan senyuman bahagia, sedangkan ekspresi bayi dudau putih sangat tenang, terlihat cukup dewasa. Bos, kita sekarang adalah harta karun tertinggi yang caotik. Bayi dudau merah memandang Ningki dengan penuh semangat. Kemudian, tanpa menunggu Ningki berbicara, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan meluapkan kekuatan kekacauan di tubuhnya, seolah mempersembahkan harta karun. Pada saat ini, auranya telah sepenuhnya melampaui aura seorang kultifator di puncak alam abadi. Kekuatan Kekacauan Ini adalah salah satu energi paling kuno di dunia, sekaligus paling keras. Sangat sulit bagi orang normal untuk mengolah energi caotik. Energi kekacauan mewakili awal dari segala sesuatu. Ada banyak bentuk energi, itu tidak tetap, juga tidak tunggal. Ini bisa dipahami sebagai perpaduan jenis energi yang tak terhitung jumlahnya. Dalam keadaan tertentu, hal itu akan berubah. Energi semacam ini biasanya ada pada benda mati. Ketika jumlah kekuatan caotik kecil, itu tidak terlalu menakutkan. Namun, ketika jumlah kekuatan caotik meningkat, ia akan mengalami perubahan kualitatif khusus, meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Akibatnya, harta karun caotik tidak dibagi berdasarkan satu tingkatan pun. Kekuatan mereka bergantung pada jumlah kekuatan caotik yang mereka miliki. Kemampuan apa yang kamu miliki sekarang? Ningki tertawa. Boneka dudou merah jelas adalah labu kecil, dan boneka dudou putih adalah putih kecil. Setelah labu kecil mendengar kata-kata Ningki, ekspresi bangga terungkap. Ia menatap putih kecil dan berkata, Putih kecil, mengapa kita tidak membunuh Kaisar Agung terlebih dahulu untuk menghidupkan suasana? Baiklah. Si Aobai mengangguk. Tenanglah, tidak ada Kaisar Agung yang bisa kamu bunuh sekarang. Terlebih lagi, cara Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang bisa kamu tebak dengan mudah. Jika kamu bertemu dengan beberapa Kaisar Agung yang kuat, kamu mungkin tidak bisa membunuh mereka. Ningki mencibir. Labu kecil panik saat melihat Ningki masih meremehkannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi langsung menghilang. Ketika muncul kembali, ia sudah berada di laut kesadaran Ningki. Setelah Ningki menyimpan labu pembunuh abadi, dia meninggalkan alam surgawi penciptaan dan kembali ke Sekte Gajah Bulan. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat dibandingkan saat pertama kali dia tiba di Sekte Gajah Bulan. Kaisar Besar Revolusi pertama biasa, atau bahkan Kaisar Besar Revolusi kedua, tidak akan bisa menandinginya. Masih ada 10 tahun lagi. Aku harus mengirimkan batu esensi asal kepada Komandan Suekyu. Oh, dan keluarga Ziling. Komandan Suekyu memberi Ningki 6 miliar batu esensi asal. Ningki tidak tahu berapa penghasilan Komandan Suekyu di alam surgawi penciptaan. Bagaimanapun, jumlahnya adalah 60 miliar. Adapun keluarga Ziling, mereka memberinya 3 miliar batu esensi asal, dan keuntungannya seharusnya lebih dari 10 kali lipat dari jumlah tersebut. Namun, Ningki hanya perlu memberi mereka 6 miliar batu esensi asal beserta bunganya. Kali ini, dia berencana untuk kembali ke Parlemen Kegelapan. Selain memenuhi janjinya, ada hal lain yang lebih penting. Kini, setelah ia berada di dunia Kaisar, Parlemen Kegelapan telah memberinya posisi sebagai Sekretaris Jenderal di dunia surgawi penciptaan. Jelas, itu tidak lagi layak untuk diolah. Kali ini, saya harus bisa bertemu dengan anggota Dewan lainnya. Saya ingin tahu seperti apa kultivasi anggota Dewan Sirius. Mata Ningki menunjukkan sedikit senyuman. Di pintu masuk gua tempat tinggal. Ning Suanyi memandang Zhao Lei dan dua lainnya dan berkata sambil tersenyum, saya akan kembali ke Thaili. Jika Anda menemui masalah, Anda dapat menunggu saya kembali. Jika mendesak, cari wakil pemimpin Sekte Yun. Ya, kakak senior Wu. Ketiganya menunjukkan sedikit rasa terima kasih di mata mereka. Mereka jelas tahu bahwa Ningki takut mereka akan menghadapi hal yang sama seperti yang dilakukan Liu Muqing terhadap mereka terakhir kali. Namun, sejak kejadian itu, Liu Muqing diturunkan menjadi murid Sekte Luar. Di Sekte Dalam, beberapa murid Sekte Dalam akan tersenyum dan menyapa mereka bertiga ketika mereka melihat mereka. Mereka tahu bahwa murid Sekte Dalam yang sombong ini sangat sopan karena Ningki di belakang mereka. Oleh karena itu, bahkan jika Ningki meninggalkan Sekte Gajah Bulan untuk sementara, apa yang terjadi terakhir kali tidak akan terjadi lagi. Setelah beberapa patah kata, Ningki meninggalkan Sekte Gajah Bulan dan terbang menuju formasi teleportasi ke Tanah Thaili. Di Sekte Gajah Bulan, tidak lama setelah Ningki pergi, Nalan Minghui tiba di Sekte Luar dan mendarat di depan sebuah gua yang megah. Adik Liu. Nalan Minghui menyambutnya dengan senyum tipis. Tidak lama kemudian, pintu gua tempat tinggal terbuka dan Liu Muqing keluar. Ketika dia melihat pakaian murid Sekte dalam Nalan Minghui, dia berkata dengan ekspresi dingin, Kakak senior, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Namaku Nalan Minghui. Kamu Liu Muqing, kan? Sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu waspada terhadapku karena kita berdua mempunyai musuh yang sama. Nalan Minghui tersenyum. Musuh bersama. Liu Muqing sedikit terkejut dan hal pertama yang muncul di benaknya adalah wajah yang menjijikan. Aku pernah mendengar tentangmu. Beberapa waktu lalu, kamu dipermalukan olehnya di Sekte luar. Liu Muqing menganggup dengan acuh tak acuh. Meskipun dia adalah murid Sekte luar, budidaya dan kekuatannya ada di sana. Menghadapi Nalan Minghui, dia tidak berniat menyanjungnya. Dia hanya sedikit penasaran. Mengapa Nalan Minghui mencarinya? Kekuatan Wuyin bukanlah sesuatu yang bisa Anda dan saya lawan. Sekarang dia memiliki wakil pemimpin Sekte Yun sebagai pendukungnya, Nalan Minghui, langsung saja ke intinya. Liu Muqing berkata dengan acuh tak acuh. Di Sekte Gajah Bulan, kita memang tidak bisa melakukan apapun padanya. Bagaimana jika dia meninggalkan Sekte Gajah Bulan dan kembali ke negeri Thaili? Bibir Nalan Minghui sedikit melengkung. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi Liu Muqing berubah dan dia berbisik, apa maksudmu? 3853. Dia telah meninggalkan Sekte Gajah Bulan dan menuju ke Thaili. Saya tahu Anda berasal dari Gua Angin Hitam, salah satu dari tiga belas Gua Thaili. Jika Anda bisa meminta bantuan Master Gua Anda, bunuhlah seorang penggarap alam abadi. Akan semudah membunuh seekor semut. Nalan Minghui tersenyum. Tubuh Liu Muqing tidak bisa menahan gemetar ketika mendengar ini. Itu bukan rasa takut tapi kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam secepat ini. Namun, Nalan Minghui, kamu ingin menyakitiku. Dia telah diterima sebagai kultifator perbatasan tanpa batas oleh wakil Master Sekte Yun. Membunuh seorang penggarap perbatasan tanpa batas adalah kejahatan serius. Rencanamu membunuh dengan pisau pinjaman terlalu tidak tepat. Liu Muqing mencibir. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang kultifator perbatasan tanpa batas? Bukankah normal jika dia dibunuh oleh para penggarap gelap di tanah Thaili? Apakah ada kekurangan para penggarap perbatasan tanpa batas yang mati di tangan para penggarap kegelapan? Nalan Minghui tersenyum. Dia juga musuhmu. Beri aku waktu untuk memikirkannya. Liu Muqing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Saudara Mudaliu, kesempatan ini tidak akan datang lagi. Bagaimana dengan ini? Saya tidak akan membiarkan Anda menderita kerugian. Kali ini, Sekte akan mengatur agar para kultifator memasuki alam penciptaan ilahi. Saya dapat bertanya kepada seseorang untuk membantu Anda bertanya-tanya di alam penciptaan ilahi. Selama Anda memiliki cukup batu esensi asal, Anda bahkan bisa mendapatkan pil kelas 6 awal, pil hati surga 9 revolusi, yang sangat berguna bagi para kultifator langkah kelima. Nalan Minghui tersenyum. Pil hati surga 9 revolusi. Mata Liu Muqing menyipit. Sebagai kultifator langkah kelima, dia secara alami tahu tentang pil ini. Di tanah purba, jika seseorang tidak tahu cara memurnikan pil hati surga 9 revolusi, mereka hanya dapat membelinya dari alam penciptaan ilahi. Pil ini adalah pil ilahi untuk kultifator langkah kelima. Itu bisa membantu mereka menyempurnakan tubuh emas mereka dan meningkatkan budidaya mereka. Kata-kata saja tidak bisa menjadi bukti. Mari kita buat kontrak tertulis. Selama aku bisa meminta bantuan sang pemilik gua, bahkan jika kita adalah belalang yang terikat pada tali yang sama, kita akan berbagi berkah dan kemalangan bersama. Liu Muqing tersenyum. Kontrak tertulis. Nalan Minghui memandang Liu Muqing dengan senyum tipis. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, adik laki-laki Liu benar-benar orang yang berhati-hati. Pantas saja kamu dipilih oleh majelis suci dan menjadi seorang penggarap domain tanpa batas. Saya percaya bahwa selama orang itu mati, dia menang tidak lama lagi adik junior Liu akan terbang ke angkasa. Jadi, apakah kamu akan berdiri atau tidak? Berdiri. Tidak lama kemudian, Liu Muqing menyuruh Nalan Minghui pergi dengan senyuman di wajahnya. Kemudian, dia meninggalkan sekte gajah bulan tanpa henti dan bergegas menuju Tai Lili. Kota Koneksi Surga Ketika Ningki baru saja tiba di Tanah Purba, dia telah menghabiskan waktu lama dalam perjalanan dari formasi teleportasi ke sekte gajah bulan. Tapi kali ini, setelah dia maju ke alam Raja Beladiri, kecepatannya meningkat secara signifikan. Hanya dalam tiga hari, dia telah kembali ke kota Sky Chonek di Tai Lilen. Ningki menyembunyikan auranya dan tidak segera meninggalkan kota Sky Chonek. Sebaliknya, dia pergi ke Rising Dragon Merchant Guild. Saat ini, Fu Liang dengan antusias menerima para petani yang datang untuk menjual sumber daya budidaya. Ningki telah memerintahkannya untuk membeli beberapa barang yang tidak berharga. Pada awalnya, Fu Liang tidak tahu alasannya, sampai beberapa orang berpengetahuan berbisik kepadanya bahwa sumber daya budidaya ini sangat berharga di tangan serikat pedagang tertentu. Ini karena mereka bisa dijual di alam keberuntungan ilahi dan mendapatkan keuntungan besar. Adapun berapa keuntungannya, selain sekte-sekte yang memiliki kemampuan untuk memasuki alam keberuntungan ilahi, orang awam benar-benar tidak mengetahuinya. Kak Ma, senang sekali berbisnis dengan kami. Jika kamu punya lebih banyak barang di masa depan, ingatlah untuk meninggalkannya untukku. Yakinlah, Saudara Fu. Persekutuan pedagang naga meningkat adalah satu-satunya yang bisa pergi ke alam keberuntungan ilahi di kota Heaven Conek. Saya pasti akan menjual barang-barang di tangan saya kepada Anda. Omong-omong, Saudara Fu bisa menjadi seorang pengurus di serikat pedagang seperti itu. Jika kamu dipromosikan di masa depan, tolong jaga kami. Semua orang terlalu sopan. Jika saya dipromosikan, saya pasti tidak akan melupakan Anda. Senyuman di wajah Fuli yang sangat cerah. Setelah dia mengusir para penggarap yang datang untuk menjual barang-barang mereka, sosok lain masuk ke dalam serikat pedagang. Melihat ini, Fuli yang tanpa sadar bertanya, Yang Mulia, barang yang kami beli di sini berbeda dari serikat pedagang lainnya. Bolehkah saya tahu apa yang Yang Mulia rencanakan untuk dijual? Berapa banyak barang yang kamu terima selama aku tidak ada? Ningki tersenyum ringan. Mendengar ini, mata Fuli yang menyipit, lalu dia buru-buru berjalan ke arah Ningki dan memberi hormat, bawahan memberi salam kepada Tuhan. Tidak perlu berdiri pada upacara. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Dua jam kemudian, Fuli yang menunjukkan kepada Ningki daftar barang yang dia terima selama bertahun-tahun, termasuk jumlah uang yang dibelanjakan dan barang yang diterima. Ningki mengangguk sambil mendengarkan. Apakah Fuli yang mendapat untung dari barang-barang ini atau tidak? Ningki tidak peduli. Selama Fuli yang menerima cukup barang, perbedaan harga dapat diabaikan. Tidak buruk, kamu telah menerima begitu banyak barang hanya dalam beberapa tahun. Bagaimana dengan ini? Karena barang dari guild pedagang relatif besar, kamu dapat menaikkan harga pembelian sebesar 10 persen. Sebarkan berita bahwa hanya 10 guild pedagang atau individu memenuhi syarat untuk berdagang dengan kami, dan tanggal transaksi akan ditetapkan selama 5 tahun dari sekarang. Ningki tersenyum tipis. Fuli yang terdiam sejenak, seolah dia tidak mengerti. Setelah Ningki menjelaskan, jejak pemahaman muncul di matanya. Maksudmu? Membiarkan orang-orang itu membantu kita membeli barang, dan pada akhirnya kita akan berdagang dengan mereka. Ini memang akan menghemat banyak tenaga, ah! Fuli yang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Selama jangka waktu ini, berapapun jumlah barang yang terjual, dia harus menerimanya sendiri. Dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Jika dia mengikuti rencana Ningki, dia bisa menghemat banyak waktu, tapi... Tuhan, jika harganya dinaikkan 10 persen, dan jumlahnya sedikit lebih besar, kita akan kehilangan banyak uang secara cuma-cuma. Fuli yang dengan hati-hati memandang Ningki. Uang yang hilang bisa dengan mudah diperoleh kembali. Ini hanya sejumlah kecil uang. Yang saya inginkan adalah efisiensi dan kecepatan. Lebih tinggi gaji yang akan dibayarkan oleh gil perdagang kepadamu. Adapun biayanya, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ningki tersenyum dan berkata, kekayaan bersihnya saat ini yang berjumlah beberapa ratus miliar batu esensi asal akan melonjak lebih dari sepuluh kali lipat jika dia menukarnya dengan barang dan menjual semuanya di alam ilahi keberuntungan. Beberapa ratus miliar bisa berubah menjadi beberapa triliun dalam sekejap mata. Menaikkan harga sebesar 10 persen sebenarnya bukan masalah besar. Tuhan, bawahan ini mengerti. Fuli yang buru-buru mengangguk. Baiklah, panggil Han Wei kemari. Ningki tersenyum. Fuli yang terkejut sesaat, lalu sedikit senyuman muncul di wajahnya, senior Han sudah sering mengurus serikat pedagang selama ini. Bawahan ini akan mengundangnya ke sini. Setelah 10 menit, Han Wei mengikuti Fuli yang ke dalam serikat pedagang. Begitu dia melihat Ningki, matanya bersinar dengan antisipasi dan dia langsung berkata, Saudara Wu, apakah kamu membeli hati kilin? Ya. Ningki tersenyum, mengambil hati kilin dan melemparkannya ke Han Wei. Dia memiliki perjanjian dengan Han Wei, bahwa Han Wei akan mengambil kepala anjing Zhao Chen untuknya, dan juga memberitahunya bahwa situs pemakaman akan dibuka dalam 20 tahun, ditambah 3 miliar batu esensi asal dengan imbalan hati kilin. Hati kilin ini khusus ditinggalkan oleh Ningki untuknya. Menangkap hati kilin, Han Wei tertegun beberapa saat sebelum wajahnya bersinar karena kegembiraan. 3854. Meskipun hati kilin jarang ditemukan, masih ada fotonya di dunia. Oleh karena itu, Han Wei yakin bahwa benda di tangannya adalah hati kilin. Aura semacam itu tidak bisa ditiru oleh materi spiritual biasa. Saudara Wu, saya tidak berharap Anda benar-benar membantu saya mendapatkan hati kilin. Saya tidak tahu bagaimana membalas budi ini. Han Wei menyingkirkan hati kilin dan terlihat sedikit bersemangat. Kebaikan, bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Sekarang, aku tidak berhutang apapun padamu, dan kamu juga tidak berhutang apapun padaku. Saudara Han, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Hati kilin belaka bukanlah apa-apa bagiku. Ningki tersenyum. Fu Liang tercengang. Hanya hati kilin. Di dunia Senluo, hanya klan kilin yang memiliki hati kilin. Klan kilin sangat kuat dan sangat bersatu. Untuk mendapatkan hati kilin dari mereka, bahkan Parlemen Tertinggi Sen tidak memiliki wajah sebesar itu. Tapi hal langkah seperti itu tidak ada apa-apanya di mulut Ningki. Saat ini, Fu Liang memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan kamar dagang tempat dia bekerja. Bagaimanapun, saya masih memahami nilai di antara keduanya. Saya akan pergi dulu. Jika ada yang saya butuhkan di masa depan, Saudara Wu, jangan ragu untuk bertanya. Han Wei menangkupkan tangannya dengan sungguh-sungguh dan berbalik untuk pergi. Setelah Han Wei pergi, Ningki memandang Fu Liang dan tersenyum. Apakah kamar dagang naga utara mencari masalah denganmu karena Xiao Chen? Tidak terlalu. Fu Liang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Xiao Chen meninggal secara mengenaskan terakhir kali. Ku dengar Yiming dan Li Tai bahkan pergi mencari Kaisar Bulan Langit. Pada akhirnya, Kaisar Bulan Langit mengabaikan mereka. Mereka segera mengetahui bahwa kamar dagang naga bangkit kita memiliki latar belakang yang lebih kuat daripada mereka. Setelah itu, mereka tidak pernah datang mencari masalah lagi. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah menginstruksikan Fu Liang untuk menyebarkan berita tentang pembelian materi spiritual sesegera mungkin, dia meninggalkan Sky Chonex City. Distrik 5 Parlemen kegelapan. Tuan Zen Ling, pihak lain adalah seorang anggota Dewan. Bagaimana dia bisa begitu kejam terhadap Anda? Apakah anggota Dewan yang lain tidak peduli? Jiukun berdiri di depan Roh Sejati dengan ekspresi marah di wajahnya. Roh Sejati memiliki budidaya alam mayat hidup, tetapi pada saat ini, auranya sangat lemah dan kulitnya agak pucat. Jelas sekali, dia mengalami cedera yang sangat serius. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia juga dapat melihat semacam aura pada Roh Sejati, seolah-olah ular dan serangga berbisa terus-menerus menggigit tubuhnya. Rumor mengatakan bahwa anggota Dewan adalah keturunan dari anggota Dewan yang meninggal, dan anggota Dewan yang meninggal sangat berkuasa di antara anggota Dewan. Mengapa anggota Dewan lainnya memilih untuk menyinggung perasaannya karena aku? Senyuman pahit muncul di wajah Zen Ling. Hanya saja saya tidak pernah berpikir bahwa seorang anggota Dewan yang bermartabat akan meminta saya untuk membujuk Ningki agar menyerahkan setengah dari keuntungan alam ilahi keberuntungan demi keuntungannya sendiri. Hanya karena kamu bilang kamu tidak bisa membantu Ningki setuju, dia melakukan ini. Bukankah dia takut Ningki tidak akan membantu kantor pusat membeli materi spiritual langit dan bumi alam ilahi penciptaan karena hal ini? Jiukun tidak percaya. Ningki pada dasarnya adalah seorang kultifator kegelapan. Selama dia adalah seorang kultifator kegelapan, dia harus bergantung pada parlemen kegelapan. Coba pikirkan, jika kita meninggalkan parlemen kegelapan, bagaimana kita bisa bertahan? Roh sejati menggelengkan kepalanya. Bahkan jika anggota Dewan menyerangku kali ini, Ningki tidak dapat membantuku dalam masalah ini. Kesenjangan antara alam abadi dan Kaisar Agung terlalu besar. Sekretaris Kiyi juga hadir pada saat itu dan tanpa sadar memblokir serangan itu, tapi dia juga terluka parah. Adapun pihak lain, dia tidak benar-benar menyerang, hanya jejak auranya. Setelah berhenti sejenak, Zenling menghela nafas ringan. Pada kenyataannya, mereka juga sedang menguji sikap Ningki. Jika Ningki tidak mendapatkan jalan menuju alam penciptaan ilahi saat itu, dengan bakatnya, para anggota Dewan pasti akan tidak memiliki sikap seperti itu. Yang mereka takuti sekarang adalah Ningki meninggalkan parlemen kegelapan dan memulai bisnisnya sendiri. Lagi pula, bisa masuk dan keluar dari alam penciptaan ilahi sesuka hati adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh sekte ilahi tanah purba yang dimiliki. Jiukun tidak bisa memahaminya. Awalnya ini adalah hal yang baik, jadi mengapa parlemen kegelapan mempunyai begitu banyak spekulasi. Bahkan roh sejati pun terluka parah sekarang. Dilukai oleh Kaisar Agung, luka seperti itu tidak mudah untuk disembuhkan. Setidaknya, dibutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun untuk pulih secara perlahan sebelum ada kemungkinan pemulihan. Pada saat yang sama, Ningki telah kembali ke distrik kelima parlemen kegelapan, tapi dia tidak pergi menemui roh sejati. Sebaliknya, dia pergi mencari Valet Spirit. Ketika Valet Spirit mengetahui bahwa dia telah kembali dari alam ilahi penciptaan, dia segera mengirim pesan kepada keluarganya untuk mengumpulkan batu esensi asal yang telah mereka janjikan sebelumnya. Pada akhirnya, Valet Spirit tidak menyangka bahwa kakeknya, penatua tertinggi keluarga, selalu berada di distrik kelima. Setelah menerima pesan Valet Spirit, dia segera muncul di depan Ningki. Ning senior. Orang tua itu melirik Valet Spirit, lalu tatapannya langsung tertuju pada Ningki dengan sedikit antisipasi di matanya. Batu esensi asal yang aku janjikan pada keluarga Simu semuanya ada di sana. Modalnya, ditambah keuntungannya, totalnya 6 miliar. Hitung sendiri. Ningki melemparkan cincin interspatial ke orang tua itu. Orang tua itu menyapunya dengan akal sehatnya, dan wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Hanya dalam beberapa tahun, Ningki telah mengubah modalnya dari 3 miliar menjadi 6 miliar. Kecepatan menghasilkan uang seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran sekte dewa di tanah purba dipenuhi dengan kekayaan. Alam penciptaan ilahi memang penuh dengan harta karun. Dia mungkin mendapat lebih banyak lagi. Jika dia bisa memberikan semua keuntungannya kepada keluarga Siku, setidaknya akan ada 30 miliar batu esensi asal. Dengan uang ini, aku tidak perlu khawatir tidak bisa maju ke mayat hidup. Alam. Seorang kultifator alam kelahiran kembali biasa, termasuk jumlah harta karun spiritual, mungkin hanya memiliki kekayaan bersih 1 miliar. Kebanyakan dari mereka hanya memiliki beberapa ratus juta batu esensi asal. Beberapa miliar batu esensi asal tidak terbayangkan oleh para penggarap biasa. Setelah berterima kasih kepada Ningki, lelaki tua itu ragu-ragu untuk beberapa saat, lalu menatap Valet Spirit dengan senyum malu dan berkata kepada Ningki, Ning Senior, apakah menurutmu kita bisa mempertahankan hubungan kerja sama kita? Mengapa kamu tidak mengambil ini? 6 miliar ke alam penciptaan ilahi. Valet Spirit sedikit mengernyit, kakek, kamu terlalu serakah. Aku juga melakukan ini untuk keluarga. Valet Spirit, sebenarnya kesalahpahaman sebelumnya bukanlah apa-apa. Jika kamu bersedia kembali ke keluarga, aku bisa menyerahkan posisi patriark kepadamu. Orang tua itu tersenyum. Kamu sedang bermimpi. Setelah perjalanan ke alam penciptaan ilahi, 6 miliar batu esensi asal milikmu seharusnya menjadi 12 miliar, bukan? Lalu 24 miliar. Tidakkah menurut Anda uang ini akan datang terlalu cepat. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Orang tua itu hendak berbicara lagi, tetapi melihat kilatan cahaya dingin di kedalaman mata Ningki. Dia tertegun sejenak, lalu tertawa canggung dan buru-buru pergi. Setelah lelaki tua itu pergi, Valet Spirit memandang Ningki tanpa daya. Aku telah membodohi diriku sendiri. Tidak apa-apa. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak lagi berhutang apapun pada keluarga. Kamu tidak perlu peduli dengan sikap mereka lagi. Ningki tersenyum. Valet Spirit tiba-tiba merasa sedikit emosional. Ketika dia pertama kali membawa Ningki ke parlemen kegelapan, dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, Ningki akan membantunya untuk benar-benar terpisah dari keluarga. Momo-ngomong, kamu belum pernah melihat Tuan Zenling, kan? Saya mendengar bahwa Tuan Zenling terluka di markas beberapa waktu lalu. Valet Spirit tiba-tiba teringat masalah ini dan segera memberi tahu Ningki. 3855. Tuan Zenling terluka. Ningki terkejut dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dalam perjanjian kegelapan akan berani menyerang Zenling. Benar, itu rahasia dan Tuan Zenling sepertinya tidak ingin menyebarkannya. Aku pergi ke markas beberapa waktu lalu dan seseorang memberitahuku tentang hal itu. Valet Spirit menganggup dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Saya ingin tahu bagaimana cedera Tuan Zenling. Itu hanya cedera kecil. Ningki tersenyum. Aku akan menemui Tuan Zenling. Aku pergi dulu. Baiklah. Roh Valet menganggup. Saat berikutnya, dia menyadari bahwa Ningki telah menghilang. Valet Spirit hanya bisa menghela nafas panjang. Dahulu kala, basis budidayanya jauh lebih tinggi daripada Ningki. Saat itu, Ningki membutuhkan bantuannya untuk melakukan kontak dengan Tuan Zenling untuk menerobos ke alam karma. Tapi sekarang, basis kultifasi Ningki menjadi semakin tak terduga baginya. Kesenjangan di antara mereka tidak lagi bisa digambarkan dengan jarak. Seolah-olah mereka adalah orang-orang dari dua dunia berbeda. Off. Zenling sedang duduk bersila di kantornya untuk memulihkan diri. Namun, dia secara tidak sengaja memicu aura yang ditinggalkan anggota dewan padanya. Aura itu seperti pedang tajam yang memperdalam lukanya dan menyebabkan dia mengeluarkan seteguk darah. Jiukun, yang mengkhawatirkan keselamatan Zenling, menjaga pintu. Ketika dia mendengar keributan, dia segera membuka pintu dan masuk. Tuan Zenling, apa kamu baik-baik saja? Jiukun mendatangi Zenling dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Zenling tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa baik-baik saja? Begitu kamu sembuh, auranya akan mengikis lukamu lagi. Niat pihak lain adalah membuatmu menghabiskan ribuan tahun menunggu lukamu pulih dengan sendirinya. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang Zenling. Sebelum Jiukun dan Zenling sempat bereaksi, Ningki sudah meletakkan tangannya di punggung Zenling. Pada saat berikutnya, kekuatan Kaisar Agung Ningki langsung melonjak ke tubuh Zenling. Kekuatan Kaisar Agung lainnya di tubuh Zenling segera melesat ke depan namun langsung dikalahkan oleh kekuatan Kaisar Agung Ningki. Kemudian, Ningki menggunakan kekuatan Kaisar Agung untuk membantu Zenling pulih sebelum dia berdiri. Cederaku sudah pulih. Semangat sejati tercengang. Dia merasa seolah-olah dia belum pernah terluka sebelumnya. Jiukun juga memandang Ningki dengan ekspresi membosankan. Dia bisa merasakan aura roh sejati telah pulih ke keadaan sebelumnya, tetapi luka pada roh sejati ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Bagaimana Ningki bisa membantunya pulih dalam sekejap? Tuan roh sejati, siapa yang meninggalkan luka itu di tubuhmu? Ningki tersenyum. Ekspresi roh sejati berubah beberapa kali. Lalu, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak sengaja terluka saat berkelahi dengan seseorang. Jiukun ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu saat mendengarnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menyembuhkan luka dalamku? Secara logika, cedera ini seharusnya tidak mudah disembuhkan. Roh sejati memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Tuan roh sejati, apakah kamu benar-benar terluka karena berkelahi dengan seseorang? Saya sudah lama tidak bertemu Anda dan Anda sebenarnya sedang melawan Kaisar Agung. Aku belum pernah punya nyali seperti itu sebelumnya. Ningki berkata sambil tersenyum tipis. Bagaimana kamu tahu? Roh sejati tercengang. Jika Ningki tahu bahwa lukanya ditinggalkan oleh Kaisar Agung, maka, bukankah metode Ningki untuk menyembuhkan lukanya adalah? Saudara Ning, luka pada Tuan Roh Sejati ditinggalkan oleh anggota Dewan Puluo. Beberapa waktu yang lalu, anggota Dewan Puluo mengirim Tuan Roh Sejati ke markas dan memintanya untuk membuju Anda agar menyerahkan keuntungan dari naga yang bangkit kamar dagang. Tuan Roh Sejati hanya mengatakan bahwa dia tidak dapat membuat keputusan mengenai masalah ini dan disakiti oleh anggota Dewan Puluo. Jiukun segera menceritakan kisahnya. Meskipun luka Roh yang sebenarnya telah pulih, masih ada sedikit kemarahan di matanya. Anggota Dewan Puluo, saya rasa saya belum pernah mendengar nama anggota Dewan ini. Siapa dia? Mata Ningki bergerak sedikit. Ketika Roh Sejati melihat ini, dia memandang Jiukun dengan nada mencela dan duduk kembali di kursi kantornya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia menatap Ningki. Pihak lain hanya melukaiku untuk mengujimu. Kamu tidak boleh impulsif. Kalau tidak, kamu mungkin tidak bisa meninggalkan parlemen kegelapan kali ini. Tuan Roh Sejati, Anda tahu sifat saya. Bagaimana saya bisa menjadi impulsif? Bahkan jika saya ingin menjadi impulsif, saya tidak bisa mengalahkan anggota Dewan. Ningki tersenyum. Ketika Roh Sejati mendengar ini, sudut mulutnya sedikit terangkat dan dia mengangguk sambil tersenyum. Penasihat Puluo juga berasal dari klan laut dan mempunyai hubungan kekerabatan dengan penasihat Liu Sui. Dia adalah junior dari klan laut. Di parlemen kegelapan, dia adalah anggota Dewan paling junior. Ketika saya masih di alam kelahiran kembali, Kiyi baru saja mencapai alam mayat hidup. Dan anggota Dewan Puluo adalah sekretaris jenderal pada masa itu. Saya telah melihatnya beberapa kali. Dibandingkan dengan anggota Dewan lainnya, anggota Dewan Puluo lebih tidak sabar. Jadi, budidaya penasihat Puluo tidak terlalu kuat. Ekspresi Ningki menjadi sedikit aneh. Kiyi sekarang berada di alam mayat hidup. Itu setara dengan saat anggota Dewan Puluo menjadi Kaisar Agung. Itu adalah saat yang sama ketika Kiyi berkultivasi dari alam mati ke alam mati. Dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika dia sangat berbakat, yang terkuat yang dia bisa adalah alam Kaisar Tingkat Kedua atau bahkan alam Kaisar Tingkat Pertama. Adapun alam Kaisar Tingkat Ketiga, itu sama sekali tidak mungkin. Tidak terlalu kuat. Ekspresi Zenling dan Jiukun sedikit berubah. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar kata-kata seperti itu dari orang lain. Budidaya Kaisar Agung tidak cukup kuat. Tuan Zenling, mereka memanfaatkanmu untuk mengujiku kali ini. Jika aku tidak kembali tepat waktu, bukankah kamu akan sangat menderita? Saya sudah menjadi Sekretaris Jenderal Parlemen Kegelapan di alam keberuntungan ilahi, namun hal seperti itu terjadi. Jika saya tidak mendapatkan keadilan atas masalah ini, mereka dapat menekan saya kapanpun mereka mau di masa depan. Bagaimana mereka yang memiliki hubungan baik dengan saya bisa mendapatkan pijakan di Parlemen Kegelapan? Ningki tersenyum tipis. Kamu tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Bagaimana kamu bisa bertahan melawan seorang anggota dewan? Ekspresi Zenling langsung menjadi serius. Di sisi lain, Jiukun sangat ingin mencoba. Kali ini, dia merasa Parlemen Kegelapan telah bertindak terlalu jauh. Melukai Sekretaris yang rajin seperti Zenling tidak berbeda dengan para kultifator di dunia luar. Tuan Zenling, saya juga seorang Kaisar Agung. Mengapa saya harus takut pada seorang penasihat Puluo? Ningki tersenyum. Aku tahu kamu juga seorang Kaisar Agung, tapi... Kamu juga seorang Kaisar Agung. Zenling tiba-tiba pulih dan memandang Ningki dengan ekspresi tercengang. Saudara Ning, apakah kamu sudah menerobos? Jiukun juga sulit mempercayainya. Sudah berapa lama sejak Ningki mencapai alam abadi? Bagaimana dia bisa menerobos ke alam Kaisar Agung begitu cepat? Itu benar. Sekalipun aku belum menjadi Kaisar Agung kali ini, masalah ini tidak bisa dilupakan. Jika mereka menggunakan masalah ini untuk memaksaku menyerahkan semua keuntungan di alam ilahi keberuntungan di masa depan, haruskah aku menyerahkannya atau tidak? Ekspresi Ningki berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah jeda, sebelum Zenling dan Jiukun dapat berbicara, Ningki sudah meraih mereka berdua dan memasuki jalur waktu air mengalir dalam sekejap, bergegas menuju markas. 3856. Zenling dan Jiukun merasa tubuh mereka bukan milik mereka sendiri. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak lama kemudian, mereka meninggalkan jalur waktu yang mengalir dan tiba di markas. Saat berikutnya, aura Ningki milik Kaisar Agung dilepaskan tanpa penyembunyian apapun. Tatapan para penggarap gelap yang tak terhitung jumlahnya di markas tiba-tiba berubah saat mereka melihat ke arah Ningki dan dua lainnya. Wuss. Satu demi satu sosok muncul di sekitar Ningki. Tidak lama kemudian, Ningki melihat dua wajah yang dikenalnya, Komandan Blutir dan Komandan Yinzen. Saudara Ning, Anda. Komandan Blutir menatap Ningki, tercengang. Dia hanya merasakan aura seperti ini dari seorang anggota Dewan, tapi anggota Dewan Parlemen kegelapan jarang muncul. Oleh karena itu, Komandan Blutir tidak yakin apakah tebakannya benar. Gedung kantor pusat. Ki Yi, yang sedang memulihkan diri, tiba-tiba berdiri dan meninggalkan ruangan batu dengan ekspresi serius. Saat berikutnya, dia muncul di depan Komandan Blutir dan yang lainnya. Hampir pada saat yang sama, tuduh dan pembangkit tenaga listrik alam abadi lainnya muncul. Orang-orang ini pada dasarnya adalah tulang punggung Parlemen kegelapan. Kecuali beberapa orang, semua orang hadir. Saat aura Ningki terus menyebar, semakin banyak pembudidaya gelap berkumpul di sini. Ketika mereka melihat siapa orang itu, mereka terkejut. Bukankah ini saudara Ning, auranya lebih kuat dari sebelumnya? Mungkinkah? Sun Sudan yang lainnya kebetulan berada di markas. Saat mereka merasakan aura Ningki, mereka terkejut. Mereka saling memandang dengan tidak percaya. Meskipun mereka belum pernah makan daging babi, mereka pernah melihat babi berlarian. Aura Kaisar Agung benar-benar berbeda dari aura pembangkit tenaga listrik alam abadi. Selama mereka memperhatikan, mereka bisa membedakan keduanya. Saudara Ning benar-benar telah maju ke alam Kaisar Agung. Jiukun berdiri di belakang Ningki dengan sedikit kekaguman dan kegembiraan di matanya. Karena Ningki telah menjadi Kaisar Agung, dia secara alami akan menjadi anggota Dewan Parlemen Kegelapan. Dengan cara ini, Zen Ling tidak akan dipermalukan dengan sia-sia. Beik Suan, kamu. Kiyi memandang Ningki dengan kaget. Sekretaris Jenderal, Anda terluka. Biarkan saya membantu Anda pulih. Ningki melirik Kiyi dan dengan lembut mengangkat tangannya. Aliran kekuatan Kaisar Agung langsung memasuki tubuh Kiyi. Lukanya sembuh dalam sekejap. Tubuh Kiyi tidak memiliki aura yang ditinggalkan oleh perwakilannya, jadi lebih mudah baginya untuk pulih dari luka-lukanya dibandingkan dengan roh sejati. Beik Suan, apakah kamu berhasil mencapai langkah ke-6? Kiyi menemukan bahwa lukanya telah sembuh dalam sekejap mata, dan guncangan di wajahnya bahkan lebih hebat. Tidak buruk. Ningki tersenyum tipis dan berkata, saya baru saja menerobos beberapa waktu yang lalu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Namun, hati mereka sangat gembira. Parlemen Kegelapan telah mendapatkan anggota Dewan lainnya. Ini berarti Parlemen Kegelapan perlahan-lahan menjadi lebih kuat. Cepat atau lambat, semua orang tidak perlu lagi mengkhawatirkan Parlemen Suci dan bisa berjalan secara terbuka di dunia Senluo. Bocah sombong. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di atas kepala semua orang. Kemudian, aura lain yang sangat mirip dengan Ningki datang dari langit dan menekan Ningki. Ekspresi Kiyi dan yang lainnya berubah drastis. Sebelum mereka sempat bereaksi, Ningki mengangkat kepalanya dan auranya langsung menghilang. Pada saat berikutnya, Ningki meninju kehampaan, dan sesosok tubuh tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan mendarat dengan keras di tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Sosok itu memegangi dadanya dengan ngeri. Dia bangkit dan menatap Ningki. Matanya dipenuhi keheranan dan ketidakpercayaan. Dia adalah penguasa besar revolusi kedua, bagaimana dia bisa disakiti oleh orang yang baru saja menerobos ke alam berdaulat? Teknik Kaisar Agungmu hanya bisa menipu para kultifator biasa. Kamu tahu bahwa aku telah menjadi Kaisar Agung, namun kamu masih berani menyerangku. Mungkinkah kamu begitu sombong karena mendapat dukungan dari penasihat Puluo? Anggota Dewan Puluo. Ningki memandang sosok itu dengan acuh-ta'acuh. Anggota Dewan Puluo. Ini juga seorang anggota Dewan. Semua orang segera melihat sosok itu dan melihat bekas insang di pipinya. Dia jelas berasal dari klan laut. Namun, mereka sama sekali tidak bisa mengenali anggota Dewan Puluo. Biasanya, ketika para anggota Dewan ini muncul, mereka tidak datang secara pribadi. Hanya Ki Yidan yang lainnya yang pernah melihat wajah sebenarnya dari para anggota Dewan ini. Ini penasihat klan laut kedua yang legendaris. Dia sebenarnya bukan tandingan Sekretaris Jenderal Ning. Saya tidak bisa memanggilnya Sekretaris Jenderal Ning lagi. Saya harus memanggilnya anggota Dewan Ning. Ya, ya, ya. Lihat otakku. Itu memang anggota Dewan Puluo. Dia pernah menjadi Sekretaris Jenderal Markas Besar. Saya mendapat kehormatan bertemu dengannya beberapa kali. Beberapa orang tua di kerumunan pada dasarnya mengenali identitas Puluo. Ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Puluo adalah seorang anggota Dewan Senior. Bagaimana dia bisa terluka oleh Ning Ki hanya dalam satu gerakan? Memikirkan hal ini, mereka memandang Ning Ki dengan ekspresi aneh. Ning Beik Suan, kamu sangat baik. Anggota Dewan Puluo memandang Ning Ki dengan dingin. Auranya sedikit berfluktuasi. Pukulan Ning Ki memberinya perasaan krisis. Ini mengejutkannya, tetapi pada saat yang sama, dia bahkan lebih marah lagi. Dia adalah seorang anggota Dewan, tapi dia disiasiakan oleh seorang junior dan mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Dia tidak bisa menelan kemarahan ini apapun yang terjadi. He he, aku tahu. Ning Ki terkekeh. Pupil matanya tiba-tiba menjadi seterang bintang. Seolah-olah ada dua alam semesta, memberikan perasaan misterius dan mendalam kepada manusia. Anggota Dewan Puluo sedikit terkejut. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Dia terkejut saat mengetahui kekuatan khusus menyelimuti dirinya. Kekuatan ini terus-menerus memberinya perubahan yang mengerikan. Teknik Kaisar Agung macam apa ini? Anggota Dewan Puluo berteriak dengan marah. Kekuatan di tubuhnya tercurah seperti banjir. Dia ingin menghancurkan tergi yang telah diberikan Ning Ki padanya. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa kekuatannya akan segera meleleh begitu bersentuhan dengan Ning Ki. Seolah-olah kekuatan itu tidak pernah ada. Segera, kerumunan itu melihat aura anggota Dewan Puluo turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan ini sangat mengejutkan bagi Zen Ling dan yang lainnya. Cukup. Sesosok yang terkondensasi dari tetesan air tiba-tiba muncul di kehampaan. Dengan lambayan tangannya yang lembut, kemampuan ilahi Kaisar Agung Ning Ki dihancurkan oleh suatu kekuatan. Melihat ini, anggota Dewan Puluo memandang Ning Ki dengan ekspresi marah, lalu menangkupkan tangannya ke arah sosok itu dan berkata, Puluo menyapa leluhur Agung. Jadi itu anggota Dewan Liu Sui. Ning Ki tersenyum, dan pupil matanya kembali normal. Dalam waktu sesingkat itu, kamu telah menembus belenggu alam abadi dan menjadi Kaisar Agung. Aku memang pernah meremehkanmu di masa lalu. Kamu sekarang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan. Aku akan memberimu penjelasan atas permusuhan itu. Antara kamu dan Puluo nanti. Anggota Dewan Liu Sui berkata dengan ringan. Mendengar ini, Puluo tanpa sadar memandang ke arah penasihat Liu Sui. Jejak ketidakpercayaan muncul di matanya. 3.857 Sebentar lagi, berapa lama? Ning Ki tersenyum. Beksuan, lupakan saja. Anggota Dewan Air mengalir sudah bicara. Biarkan saja masalah ini. Roh sejatinya menasihati. Nada bicara anggota Dewan Air mengalir menjadi lebih dingin. Kalau ku bilang nanti, maksudnya nanti. Kalau berapa lama, nanti ku beritahu. Itu sangat tidak masuk akal. Itu adalah masalah yang berbeda. Ketika aku tidak berada di parlemen kegelapan, anggota Dewan Puluo mengambil tindakan melawan Tuan Roh Sejati untuk mengancamku. Jika aku masih menjadi seorang kultifator tahap kekal pada hari ini, apakah aku harus menyerah? Mengumpulkan semua keuntungan dari alam penciptaan ilahi. Kita semua adalah kultifator gelap. Apa gunanya menargetkan rakyat kita sendiri dan bukannya parlemen suci? Saya dengar anggota Dewan Puluo pernah menjadi sekretaris jenderal. Saya rasa dia tidak cukup mampu. Jangankan sekretaris jenderal, dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota Dewan. Ning Ki tersenyum. Walaupun suaranya tidak keras, semua penggarap di markas parlemen kegelapan bisa mendengarnya dengan jelas. Baru pada saat itulah semua orang tahu bahwa anggota Dewan Puluo telah menyerang Zenling. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Anggota Dewan selalu menyendiri dan jarang mengurusi urusan di bawah mereka. Hanya ketika parlemen kegelapan menghadapi krisis besar barulah seorang anggota Dewan mengambil tindakan untuk membalikkan keadaan. Alasan mengapa para dark kultifator bisa bersatu melawan pihak luar adalah karena penindasan seperti ini jarang terjadi di parlemen kegelapan. Sebelumnya, mereka belum pernah mendengar ada anggota Dewan yang menyerang generasi muda parlemen kegelapan. Jika bahkan tingkat tertinggi dari parlemen kegelapan menjadi seperti sekte-sekte di dunia luar, di mana Eselon atas mendambakan harta di tangan orang-orang di bawah dan diam-diam merencanakannya, maka cepat atau lambat, parlemen kegelapan akan hancur, tidak mampu untuk menghancurkannya. Melanjutkan. Cukup. Anggota Dewan Air mengalir berteriak, dan aura kuat langsung mendorong ke arah Ningki. Sembilan gerbang tersembunyi dalam dibuka. Pada saat berikutnya, aura Ningki meningkat ratusan kali lipat, dengan paksa menahan serangan Kaisar Air mengalir. Adegan ini mengejutkan Kaisar Air mengalir. Leluhur tua, anak ini terlalu sombong. Dia baru saja menerobos ke alam Kaisar Beladiri, namun dia berani menuding parlemen. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia tidak pernah memikirkan siapa yang melindunginya sebelum dia menerobos ke alam Kaisar Beladiri. Anggota Dewan Puluo menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Air yang mengalir. Suaranya bergema di seluruh markas besar perjanjian kegelapan. Mendengar ini, Ningki langsung tertawa. Ketika saya pertama kali tiba di perjanjian kegelapan, Tuan Roh Sejatilah yang menjaga saya dan memberi saya kualifikasi untuk maju ke alam karma. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Sekarang itu kamu telah menyerang Tuan Roh Sejati, itu sama saja dengan menyerangku. Tidakkah kamu mengerti logika sederhana ini? Setelah mengatakan itu, Ningki melihat ke arah anggota Dewan Air yang mengalir, akan ada pertempuran antara saya dan anggota Dewan Puluo. Jika Anda ingin mengulur waktu hari ini, sebaiknya Anda membunuh saya secara langsung. Jika tidak, dengan kecepatan kultivasi saya, itu akan terjadi. Tidak akan lama lagi bahkan kalian bisa menekanku. Pada saat itu, aku akan mengurus kalian berdua bersama-sama. Anggota Dewan yang lain tidak akan bisa berkata apa-apa, kan? Semua orang kaget saat mendengar ini. Roh Sejati sangat ketakutan hingga wajahnya sedikit pucat, tetapi wajah Jiukun memerah dan darahnya mendidih. Jika Ningki benar-benar ingin secara terbuka bermusuhan dengan anggota Dewan Puluo dan anggota Dewan Air mengalir, dia mungkin orang pertama yang akan melompat keluar dan mendukungnya. Jadi bagaimana jika dia tidak bisa mengalahkan mereka? Aku tidak menyangka anak ini begitu protektif. Ekspresi Kiyi berubah drastis. Tuduo dan penggarap alam mayat hidup lainnya juga saling melirik. Cara mereka memandang Ningki telah mengalami perubahan besar. Pihak lain bersedia menjadi musuh dengan dua kaisar surgawi untuk penggarap alam mati. Selain itu, salah satu kaisar surgawi tidak sebanding dengan kaisar surgawi biasa. Keberanian seperti itu, mereka tidak punya. Leluhur tua, dia sangat arogan. Anggota Dewan Puluo memandang Ningki dengan tajam, jika kita tidak menyingkirkan anak ini hari ini, saya khawatir parlemen kegelapan akan hancur di tangannya di masa depan. Aura anggota Dewan Air mengalir berfluktuasi. Jelas, dia juga memikirkan kata-kata Ningki tadi. Bahkan para penggarap alam kelahiran kembali seperti Komandan Blutir bisa secara samar-samar merasakan niat membunuh yang samar-samar dari anggota Dewan Air yang mengalir. Setelah beberapa napas, beberapa sosok tiba-tiba muncul di kampaan. Sosok-sosok ini, seperti anggota Dewan Air mengalir, tidak memperlihatkan tubuh asli mereka. Begitu mereka muncul, ekspresi anggota Dewan Puluo berubah. Dia segera membuang ekspresi galak di wajahnya dan menggantinya dengan kesedihan dan kemarahan. Dia sepertinya marah dengan kata-kata Ningki tadi. Air yang mengalir, saya sudah katakan sebelumnya bahwa metode Puluo sedikit menyimpang. Tidak baik menggunakannya pada bangsanya sendiri. Kamu harus memberi penjelasan kepada Beisuan tentang masalah ini. Sekarang dia telah menjadi Kaisar Agung, dia akan segera menjadi anggota Dewan seperti kita. Jika hubungan kalian berdua terlalu kaku, anggota Dewan Tongtian tidak akan mengizinkannya. Ningki sangat akrab dengan suara ini. Anggota Dewan Sirius lah yang berencana menerimanya sebagai murid. Namun, Ningki tidak menerobos dalam batas waktu yang ditentukan oleh anggota Dewan Sirius, sehingga anggota Dewan Sirius tidak menerimanya sebagai murid. Apa maksudmu? Suara anggota Dewan Air mengalir perlahan terdengar. Biarkan dia bertarung dengan Beisuan, yang kalah akan meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Maka masalah ini akan selesai. Anggota Dewan Sirius berbicara lagi. Berkelahi. Semua orang merasa bahwa solusi ini adalah yang paling cocok untuk perselisihan antar petani. Siapapun yang memiliki kepalan lebih besar, itu benar. Itu adalah prinsip yang sangat sederhana. Namun, setelah mendengar ini, ekspresi anggota Dewan Puluo sedikit berubah. Dia telah bertukar beberapa gerakan dengan Ningki dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam setiap gerakan. Dia tahu bahwa jika dia bertarung dengan Ningki, kemungkinan besar dia tidak akan menjadi lawan Ningki. Baiklah, kalau begitu ayo bertarung. Puluo, aku akan meminjamkanmu harta karun caotik ini untuk saat ini. Anggota Dewan Air mengalir menganggupkan kepalanya dan menyetujui dengan lugas. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan manik seperti permata biru terbang dari tangannya dan mendarat di depan anggota Dewan Puluo. Begitu manik itu muncul, semua orang merasakan aura menakutkan darinya. Itu adalah kekuatan caotik. Melihat ini, mata Puluo berbinar. Dia segera meraih manik biru itu dan menatap Ningki sambil mencibir. Ayo bertarung. Jika kalah, ingatlah untuk bersujud dan akui kesalahanmu. Anggota Dewan mengalir air, bukankah ini sedikit tidak pantas? Beisuan baru saja menjadi kaisar agung. Jelas sekali, dia tidak memiliki harta karun tertinggi caotik. Ini terlalu tidak adil. Apa yang tidak adil tentang hal itu? Saya adalah leluhur tua Puluo. Wajar jika saya meminjamkannya harta karun caotik. Terkadang, latar belakang juga merupakan semacam kekuatan. Jika Anda bersedia meminjamkan harta karun caotik Anda kepada Ningbei Xuan, aku tidak akan keberatan. Anggota Dewan Air mengalir berkata dengan ringan. Tidak perlu. Sebelum ada yang bisa berbicara, Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, labu pembunuh abadi berwarna merah terang muncul di depan Ningki sambil berpikir. Labu pembunuh abadi juga mengeluarkan sedikit energi kekacauan. Harta karun tertinggi yang kacau. Puluo tercengang. Dia telah menjadi kaisar agung selama bertahun-tahun dan belum menyempurnakan harta karun caotik miliknya sendiri. Namun, pihak lain memiliki harta karun ketika dia baru saja maju. Anggota Dewan Air mengalir dan anggota Dewan lainnya juga jelas terkejut. 3858. Aura harta karun tertinggi kekacauan ini sedikit istimewa. Tidak lemah. Hem, itu mungkin mirip dengan pedang penghancur kekosongan milikku. Sutra penghancur kekosonganmu telah dipelihara selama bertahun-tahun, dan kamu harus memberinya makan dengan darah penguasa agungmu sendiri setiap tahun. Bukankah dia baru saja menjadi penguasa agung? Dari mana Anda mendapatkan harta karun tertinggi kekacauan ini? Aura anggota Dewan berfluktuasi dengan kekuatan yang berbeda-beda. Mereka jelas terkejut karena Ningki juga bisa mengambil harta karun kekos. Selain itu, aura harta karun kekacauan ini tidak lebih lemah dari mutiara air lemah dari kaisar agung air yang mengalir. Mustahil. Mata anggota Dewan Pulo dipenuhi rasa cemburu yang mendalam. Ki tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya setelah memperhatikan ekspresinya. Dulu ketika anggota Dewan Pulo masih menjadi Sekretaris Jenderal Markas Besar, pola pikirnya belum secepat sekarang. Sebaliknya, setelah maju ke alam kaisar agung, mungkin itu karena dia tidak membuat kemajuan apapun selama bertahun-tahun, dan melihat seorang junior mengejarnya dengan kecepatan yang begitu cepat, keadaan pikirannya langsung menjadi gelisah. Emosi yang seharusnya tidak terpancar keluar, mirip dengan setan dalam diri. Namun, dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Bahkan jika dia berada di alam abadi dan Sekretaris Jenderal, dan ada kemungkinan besar bahwa dia akan maju ke alam kaisar agung, dengan statusnya saat ini, dia tidak dapat dengan gegabuh mendiskusikan tingkat tertinggi parlemen. Anggota Kongres Proton, bisakah kita mulai? Ningki samar-samar menata pulau. Manik air lemah. Mutiara biru di depannya langsung berkembang dengan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, Ningki merasakan tubuhnya menjadi sangat berat, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekannya. Tubuhnya ditekan sedikit demi sedikit. Labu pembunuh abadi, bunuh dia. Ningki mendengus dingin. Bola cahaya putih tiba-tiba muncul dari labu pembunuh abadi dan menyerang anggota Kongres Puluo dengan kecepatan kilat. Anggota Kongres Puluo tidak punya waktu untuk bereaksi dan lehernya dilingkari oleh cahaya putih. Segera setelah itu, garis merah muncul di leher anggota Kongres Proton, dan auranya turun dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Aura berat yang hampir membuat Ningki tidak bisa menggerakkan jarinya juga menghilang dalam sekejap. Tidak baik. Anggota Dewan Air mengalir muncul di depan anggota Dewan Puluo dalam sekejap dan segera mengambil tetesan air lemah tersebut. Dia kemudian menekan satu tangan ke kepala anggota Dewan Puluo dan memegang tubuhnya dengan tangan lainnya. Leluhur, ada apa? Anggota Dewan Puluo sedikit terkejut. Dia sedang bertarung dengan Ningki. Mengapa anggota Dewan Air mengalir tiba-tiba turun tangan? Bukankah itu melanggar aturan? Kepalamu telah dipenggal olehnya. Kata anggota Dewan Air mengalir dengan ekspresi serius. Apa? Kepalaku. Baru sekarang Puluo merasakan sesuatu. Dia mengulurkan tangannya ke lehernya dengan tidak percaya, dan benar saja, dia merasakan sepotong darah. Saat ini, anggota Dewan Air mengalir sedang menyalurkan kekuatan luar biasa dari seorang kaisar ke dalam tubuh Puluo, menekan potongan kekuatan caotik yang ditinggalkan oleh labu pembunuh abadi. Jika anggota Dewan Air mengalir tidak bertindak tepat waktu, tubuh anggota Dewan Genero pasti sudah mati. Jika seorang Raja Bela diri kehilangan dagingnya, meskipun ia bisa menggunakan istana abadi untuk mereformasi dagingnya, daging barunya akan sangat biasa. Ini adalah jenis tubuh fana yang tidak ditempa oleh tubuh emas. Inilah sebabnya mengapa para kultifator berhati-hati setelah mencapai langkah kelima. Jika mereka dapat menghindari pertikaian, mereka akan menghindari pertikaian. Mereka takut tubuh mereka akan hancur dan semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Harta karun caotik miliknya begitu kuat sehingga bahkan aura mutiara air lemah pun tidak bisa menekannya. Anggota Dewan Genero menatap Ningki, wajahnya sedikit pucat. Lukanya bisa dikatakan serius, namun bisa juga dikatakan tidak serius. Dengan penasihat air mengalir yang mengobati lukanya di tempat, tidak akan ada banyak masalah. Namun, dia telah dikalahkan oleh Ningki dalam satu gerakan, dan di depan para pembudidaya gelap yang tak terhitung jumlahnya. Di masa depan, reputasinya pasti akan jatuh ke titik terendah. Yang terpenting, dia tidak menyadari bahwa kepalanya telah dipenggal oleh Ningki. Jika anggota Dewan Air mengalir tidak menemukannya, tubuhnya akan terpisah dari tubuhnya. Cara mati seperti ini sangat memalukan. Anggota Dewan Genero kalah. Anggota Dewan Ning benar-benar kuat. Dia baru saja menerobos ke alam Raja Beladiri, namun dia bisa mengalahkan penasihat Genero dalam satu gerakan. Menurut pendapatku, kekuatan seperti ini seharusnya ada pada revolusi ketiga Raja Beladiri, bukan? Mungkin revolusi keempat. Semua orang tampak takjub di wajah mereka. Zenling dan Jiukun tampaknya tidak berpikir bahwa Ningki dapat dengan mudah mengalahkan penasihat Genero, yang memiliki mutiara air lemah. Mereka memandang Ningki dengan sedikit terkejut. Setelah beberapa napas, mata Zenling tiba-tiba menunjukkan sedikit kelegaan. Dia akhirnya mendapatkan pengaruh besar di Distrik kelima yang memiliki kekuasaan pengambilan keputusan di Parlemen kegelapan. Meskipun dia tidak bertanya banyak tentang budidaya Ningki, kemunculan pertama Ningki di Parlemen kegelapan adalah di Distrik kelima. Fakta ini tidak dapat diubah. Saudara Ning sangat kuat. Mata Sun Sudan yang lainnya berbinar, dan mereka sangat gembira. Semakin kuat Ningki, semakin tinggi status teman Ningki di Parlemen kegelapan di masa depan. Sudah berapa lama? Seorang kultifator tanpa fitur wajah menatap kosong ke arah Ningki. Dia merasa sedikit kesal. Orang ini adalah Al Gojo dari Distrik ke-8, Wu Siang, yang ditemui Ningki pertama kali dia datang ke Markas Parlemen kegelapan. Pada saat itu, Ningki masih junior di matanya. Tetapi sekarang, kekuatan Ningki telah melampaui kekuatannya dalam tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada lagi perbandingan antara keduanya. Sepertinya kita semua salah. Harta karun kekacauan tertinggi miliknya lebih kuat dari mutiara air lemah. Beberapa anggota Dewan saling memandang dan memandang Ningki dengan ekspresi yang sedikit aneh. Anggota Dewan mengalir air, pertarungan antara aku dan anggota Dewan Puluo belum berakhir. Tidak baik bagimu untuk ikut campur, bukan? Ningki tersenyum. Pertempuran telah usai, Puluo telah kalah. Anggota Dewan air mengalir memandang Ningki, matanya perlahan menjadi dingin. Leluhur, aku. Anggota Dewan Puluo memandang anggota Dewan air mengalir dengan wajah penuh rasa malu. Saat ini, dia ingin menggali lubang di tanah dan bersembunyi di dalamnya. Kali ini, dia benar-benar kehilangan muka, bahkan leluhurnya pun harus menemaninya. Oh, karena kamu kalah, silakan berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Ningki tersenyum. Di masa depan, kamu juga akan menjadi anggota Dewan, dan Puluo juga akan menjadi anggota Dewan. Tidak ada alasan bagi anggota Dewan untuk berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Masalah ini, Puluo telah kalah, sudah berakhir, jangan dilanjutkan. Lagi. Jejak kemarahan muncul di mata anggota Dewan air mengalir. Saya ingat bahwa bersujud dan meminta maaf diusulkan oleh anggota Dewan Puluo. Nah, jika anggota Dewan Puluo menganggap kalimat ini hanya omong kosong, maka tidak apa-apa untuk mengatakannya. Ningki tersenyum. Wajah anggota Dewan Puluo menjadi sangat pucat. Saat berikutnya, anggota Dewan air mengalir membawanya dan menghilang dari pandangan semua orang. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Tindakan Kaisar air mengalir jelas membuat anggota Dewan Puluo diam-diam setuju dengan kata-kata Ningki. Di masa depan, ketika orang lain menyebut penasihat Puluo, mereka mungkin akan memikirkan kata, omong kosong. Melihat anggota Dewan air mengalir dan anggota Dewan Puluo telah pergi, semua orang segera tahu bahwa Ningki telah memenangkan pertempuran ini. Mereka memandang Ningki dengan sedikit rasa hormat dan kagum. Para penggarap memuja yang kuat, dan para penggarap kegelapan terlebih lagi. Bagaimanapun, mereka mempunyai musuh yang sangat kuat, Majelis Suci. Jadi, semakin kuat para penggarap kegelapan, semakin baik bagi mereka. Baik Suan, anggota Dewan Tongtian tidak ada di parlemen akhir-akhir ini. Status Anda hanya dapat diputuskan setelah dia kembali. Sebelumnya, Anda hanya dapat terus menjadi sekretaris jenderal. Sesosok muncul di depan Ningki. Meskipun dia tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, dia tahu dari suaranya bahwa itu adalah anggota Dewan Sirius. Apakah anggota Dewan yang sebenarnya tidak ada di markas? Mata Ningki bergerak sedikit dan dia tersenyum. Yah, kebanyakan dari kita tidak menunjukkan tubuh asli kita. Bagaimanapun, kita memiliki identitas lain di dunia Senluo. Anggota Dewan Sirius tersenyum. Saya mengerti. Saya salah paham. Ningki tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Mereka mengobrol sebentar sebelum anggota Dewan pergi. Anggota Dewan Tongtian. Ningki merenung sejenak dan pergi ke markas bersama Zenling, Ki Yi, dan yang lainnya. Para penggarap gelap dari markas memandang Ningki dengan rasa ingin tahu dan hormat. Biasanya, anggota Dewan akan muncul dan menghilang seperti hantu. Kalaupun mereka muncul, mereka akan menggunakan tubuh palsu. Sekarang, mereka dapat melakukan kontak dekat dengan Ningki. Biasanya, mereka tidak akan memiliki kesempatan seperti itu bahkan dalam ribuan tahun. Aku tidak menyangka kamu akan maju ke alam kaisar begitu cepat. Apakah semudah itu untuk maju ke alam kaisar di alam penciptaan? Tuduo memandang Ningki dan menghela nafas. Meskipun alam penciptaan penuh dengan harta karun, namun juga penuh bahaya. Tidak mudah untuk maju. Mungkin saya hanya beruntung. Ningki tersenyum. Ki Yi, Tuduo, dan yang lainnya menebak bahwa alasan Ningki bisa maju ke alam kaisar begitu cepat terkait dengan hal-hal yang dia peroleh di segudang alam reinkarnasi di kehidupan sebelumnya. Namun, sekarang Ningki telah menjadi kaisar, tidak pantas bagi mereka untuk menanyakan hal itu lagi kepadanya. Setelah mengobrol sekitar satu jam, Ningki berdiri dan pergi. Tidak ada yang berani memintanya untuk tinggal. Bagaimanapun, mereka tidak berani mencampuri urusan kaisar rilem. Zenling dan Jiukun tidak memilih untuk kembali ke distrik kelima. Sebaliknya, mereka memilih tinggal di markas untuk sementara waktu. Begitu Ningki meninggalkan markas, dia melihat Komandan Blutir menunggunya di luar. Tidak. Ketika Komandan Blutir melihat Ningki, sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Namun, saat dia membuka mulutnya, dia membeku karena dia tidak tahu bagaimana cara memanggil Ningki. Apa? Apakah kamu takut setelah aku maju ke alam kaisar? Ningki tersenyum. Komandan Blutir menghela nafas lega di dalam hatinya ketika dia mendengar ini, dan dia tersenyum, Saudara Ning dan saya adalah teman baik, jadi mengapa saya harus takut? Benar, aku telah membawa kembali batu esensi asalmu. Aku akan memberikannya padamu sekarang. Tian, Tian, dan Tian, Chen, Kaisar, adalah, Jiang Suandong. Dan Tian adalah, Tian. Dan, Cheng, Suas, Jiang, adalah, Kaisar. Dan, dan, Tian. Komandan Blutir memindainya dengan akal sehatnya, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Dia hanya berada di alam kelahiran kembali lengkap, dan dengan budidayanya, seorang kultifator biasa hanya akan memiliki beberapa ratus juta hingga satu miliar batu esensi asal. Dia telah mengikuti Ningki untuk mendapatkan beberapa kali batu asal surgawi, tetapi nilainya hanya enam miliar. Sekarang setelah enam miliar itu langsung berubah menjadi enam puluh miliar, bahkan orang yang berpengalaman dan cerdik pun akan tersenyum lebar. Selama beberapa hari berikutnya, Ningki membawa Komandan Blutir, Sun Su, dan yang lainnya ke pertukaran batu asal surgawi. Karena status Ningki saat ini, tidak ada satupun penjual di bursa batu asal surgawi yang berani menaikkan harga begitu saja. Selama Ningki menamai batu asal surgawi, tidak ada yang berani merampoknya. Selama beberapa hari berikutnya, Sun Su dan Komandan Blutir membeli sepuasnya. Ningki bahkan pergi ke pavilion asal surgawi untuk mengambil gajinya. Master pavilion-pavilion asal surgawi memiliki senyum gembira di wajahnya saat dia mengirim Ningki dan yang lainnya pergi. Meskipun Ningki telah membeli beberapa batu asal surgawi yang berharga dari pavilion asal surgawi yang dapat dijual dengan harga tinggi, wajah Master pavilion-pavilion asal surgawi dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun Ningki telah membeli banyak batu asal surgawi yang berharga di pavilion asal surgawi, karena identitas Ningki sebagai tamu pavilion asal surgawi akan sangat meningkatkan status pavilion asal surgawi di markas besar. Lagi pula, bahkan markas besarnya pun tidak memiliki kaisar agung. Setelah urusan Parlemen kegelapan hampir selesai, Ningki meninggalkan Parlemen kegelapan. Dia tidak memilih untuk kembali ke Sekte Gajah Bulan, melainkan ke pavilion bintang kuno. Dia ingin melihat apakah Mosie telah kembali. Jika dia kembali ke pavilion bintang kuno, dia akan membawanya ke alam ilahi penciptaan. Dengan bakat Mosie, dia pasti akan bangkit di alam penciptaan ilahi. Adapun kehancuran keluarga Jiang, meskipun dia tidak tahu apa pendirian pavilion bintang kuno, dia sekarang adalah seorang penggarap perbatasan tanpa batas dan seorang penggarap alam kaisar. Kehancuran keluarga Jiang hanya akan sia-sia, dan tidak ada yang akan menemukan masalah dengannya. Saudara senior Jiang, kamu dulunya adalah kepala murid istana bintang. Bagaimana kamu bisa berubah menjadi musuh dan menyerang kami, saudara muda? Jiukianbei, Feng Litian, dan Feng Yin mengutuk saat mereka berlari. Di belakang mereka, Jiang Wankong seperti kucing yang bermain-main dengan tikus. Dia mengungkapkan senyum sinis. Meskipun dia bisa mengejar mereka bertiga, dia lebih suka menggunakan metode lambat ini untuk menanamkan rasa takut di hati Jiukianbei dan dua lainnya. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan amarahnya. Ketua murid istana bintang, saya telah meninggalkan pavilion bintang kuno. Sudahkah kamu lupa? Jika Anda hanya murid biasa, paling banyak saya akan memberi Anda pelajaran. Tapi siapa yang memintamu memiliki hubungan baik dengan Ningbaixuan? Jiang Wankong tertawa. Dengan lambayan tangannya yang lembut, ketiganya menghantam penghalang tak terlihat. Mereka langsung merasa pusing dan mimisan. Mereka terlihat sangat malu. Jiang Wankong, kamu menindas yang lemah. Sebagai seorang kultifator alam mati, kamu tidak berani menemukan kakak senior Ning dan malah melampiaskan amarahmu kepada kami. Pahlawan macam apa kamu? Jiukianbei berkata dengan marah. Jiang Wankong, saya adalah murid keluarga Feng. Jika Anda berani menyerang saya hari ini, Kaisar Feng saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Feng Li Tian mengancam. Saat ini, dia hanya bisa mencoba menggunakan latar belakangnya untuk melihat apakah dia bisa menakuti Jiang Wankong. Bagaimanapun, keluarga Jiang telah tiada dan Jiang Wankong telah meninggalkan pavilion sistem bintang kuno. Dia hanyalah seorang kultifator biasa, dan karena musuh yang telah disinggung oleh keluarga Jiang, situasinya bahkan lebih buruk daripada seorang kultifator biasa. Keluarga Feng. Mata Jiang Wankong berbinar dan dia memandang Feng Li Tian dengan niat membunuh. Meskipun dia membenci Ningqi, dia juga membenci keluarga Feng, keluarga Wei, dan keluarga Yue. Ketiga keluarga ini semuanya adalah keluarga Kaisar yang hebat, tetapi mereka tidak membantu setelah keluarga Jiang dihancurkan. Hal ini membuat Jiang Wankong sangat kesal. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa ketiga Kaisar Agung tidak membantu karena Kaisar Pedang Kehidupan Abadi telah mengambil tanggung jawab atas kehancuran keluarga Jiang. Hanya karena kamu adalah murid keluarga Feng, kamu pantas mati. Melihat Feng Li Tian, bibir Jiang Wankong membentuk senyuman sinis. Feng Li Tian. 3860. Jiang Wankong, kamu gila. Permusuhan macam apa yang dimiliki saudara muda Feng terhadap Anda? Kenapa kamu harus membunuhnya? Ji Uqianbei berkata dengan marah. Feng Yin tidak berani berbicara, takut dia akan membuat marah Jiang Wankong, yang akan kehilangan kendali. Kamu salah. Aku tidak perlu membunuhnya. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kemarahan di wajah Jiang Wankong tiba-tiba menghilang dan dia tersenyum pada Ji Uqianbei. Tubuh Ji Uqianbei menegang dan dia tersenyum. Saudara senior Jiang, semuanya bisa didiskusikan. Kamu juga tahu bahwa tidak ada permusuhan di antara kita. Bagaimana kalau begini, kita bertiga berkumpul dan melihat apakah kita bisa mengumpulkan cukup batu esensi asal untuk kepuasanmu. Jika kamu membiarkan kami pergi, kami tidak akan melanjutkan masalah ini. Baiklah, kalian berlutut dan bersujud beberapa kali. Jika kalian cukup tulus, saya akan melepaskan kalian. Jiang Wankong mengangguk sambil tersenyum. Feng Yin tergoda, tetapi Feng Litian dan Ji Uqianbei saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Jiang Wankong tidak mungkin membiarkan mereka pergi. Bersujud hanyalah penghinaan yang disengaja. Setelah bersujud, Jiang Wankong masih akan menyerang ketika waktunya tiba. Apakah kita akan mati di sini hari ini? Ji Uqianbei tersenyum pahit. Jiang Wankong, tidak masalah jika kami mati hari ini. Jangan khawatir, kami akan menunggumu di reinkarnasi dunia segudang. Kakak senior Ning akan menurunkanmu untuk menemani kami cepat atau lambat. Feng Litian tiba-tiba mencibir. Mendengar kata-kata, saudara senior Ning, senyuman di wajah Jiang Wankong berangsur-angsur menghilang. Matanya berkilat tajam. Ning Beixuan, jangan khawatir, dia tidak akan hidup lama. Aku sendiri yang akan membunuhnya cepat atau lambat. Apa yang kamu banggakan? Ji Uqianbei mencibir. Keluarga Jiang Anda dihancurkan oleh kakak senior Ning. Bahkan Kaisar Agung Jiang tidak dapat melarikan diri. Anda, seorang kultifator alam mati ingin membunuh kakak senior Ning dengan tanganmu sendiri. Bukankah kamu membohongi dirimu sendiri saat mengatakan ini? Ekspresi Jiang Wankong berubah beberapa kali. Akhirnya, dia meraung dan melemparkan telapak tangannya ke arah Ji Uqianbei. Kamu tidak akan melihat adegan aku membunuh Ning Beixuan dengan tanganku sendiri. Bunuh aku. Anda pikir Anda bisa? Sebuah suara tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Selanjutnya, Jiang Wankong menyadari bahwa tekniknya telah dibatalkan dan seluruh tubuhnya dikurung di udara oleh pasukan khusus. Saat ini, angin pun tidak mampu menggerakkan rambutnya, apalagi jari-jarinya. Seolah-olah dia ketakutan. Saat berikutnya, sosok muncul di depan Jiang Wankong. Mata Jiang Wankong menunjukkan sedikit keheranan, kemarahan, kebencian, dan sedikit ketakutan yang bahkan dia tidak mau mengakuinya. Senior Magang, Kakak Ning Awalnya, Ji Uqianbei mengira dia pasti sudah mati. Siapa sangka situasinya akan berubah dalam sekejap. Ketika dia dan Feng Litian melihat Ning Ki, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Jiang Wankong adalah murid utama Istana Bintang. Beraninya dia menyerangmu. Ning Ki memandang mereka bertiga dan tersenyum. Adapun Jiang Wankong, dia telah dipenjarakan oleh pasukan Raja Beladiri Ning Ki. Teknik ini dikenal sebagai sangkar Raja Beladiri oleh para penggarap. Jika Ning Ki segera pergi, tanpa keberadaan kerajaan Beladiri yang lebih kuat dari Ning Ki untuk membantu Jiang Wankong, kemungkinan besar dia akan dipenjara sampai kematiannya, selamanya dalam keadaan ini. Saudara senior Ning, sejak keluarga Jiang dihancurkan, Jiang Wankong gagal memohon bantuan dari para tetua cabang utama, jadi dia membawa sekelompok murid keluarga Jiang dan meninggalkan pavilion bintang kuno. Jiu Kianbei dengan cepat berkata, Feng Li Tian mengangguk, kakak senior Jiu benar, karena dia berani menyerang kita, aku khawatir dia membenci seluruh pavilion bintang kuno. Ku dengar banyak murid yang hilang beberapa waktu lalu. Mungkin itu karena dia. Jadi begitu. Sudut mulut Ning Ki melengkung. Dia sekarang mengetahui sikap pavilion bintang kuno terhadap masalah ini. Jelas sekali bahwa pavilion bintang kuno ada di sisinya. Dia merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Memikirkan hal ini, hati Ning Ki sedikit bergetar. Jiang Wankong menyadari bahwa dia dapat berbicara lagi dan segera berteriak pada Ning Ki, Ning Beixuan, kamu iblis. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membunuhku dengan tanganmu sendiri. Kenapa kamu tidak melakukannya? Ning Ki tersenyum. Anda. Wajah Jiang Wankong menunjukkan sedikit penghinaan. Dia tidak menyangka kultifasi Ning Ki sekuat ini. Dengan budidaya alam mayat hidup, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bergerak di depan Ning Ki. Aku sudah bilang kalau kamu, Jiang Wankong, suka menyombongkan diri. Sekarang kamu tidak akan menyombongkan diri lagi. Ji U Kianbei tertawa terbahak-bahak. Ning Beixuan, kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Bahkan jika pavilion bintang kuno tidak membelaku, Majelis Suci pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Hahaha. Mata Jiang Wankong menunjukkan sedikit kegilaan saat dia tertawa liar. Kegembiraan di wajah Ji U Kianbei dan dua orang lainnya sedikit meredup dan digantikan dengan sedikit kekhawatiran. Mereka memang telah mendengar bahwa Majelis Suci sedang menyelidiki kehancuran keluarga Jiang. Beberapa saat yang lalu, seorang kultifator dari Majelis Suci datang ke pavilion bintang kuno untuk menanyakan keberadaan Ning Ki. Apakah menurutmu Majelis Suci akan membela keluarga Jiangmu? Ning Ki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jiang Wankong, aku tidak menyangka kamu akan begitu naif bahkan setelah mencapai alam mayat hidup. Lihatlah token ini. Kemudian, Ning Ki mengeluarkan tanda yang diberikan wakil Master Sekte Yun kepadanya. Ekspresi Jiang Wankong berubah drastis ketika dia melihatnya karena dia juga memiliki tanda seperti itu. Token ini mewakili identitas Ning Ki sebagai penggarap tanpa batas. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menjadi penggarap tanpa batas? Tidak mungkin. Jiang Wankong bergumam pada dirinya sendiri. Ji U Kianbei dan dua orang lainnya kembali memperlihatkan ekspresi gembira. Saudara senior Ning, kamu sudah menjadi kultifator tanpa batas. Maka Majelis Suci tidak punya alasan untuk menahan Anda. Apakah kamu tidak tahu cara melawan bangsamu sendiri? Ji U Kianbei tertawa. Dunia ini tidak dapat diprediksi. Bahkan keluarga Jiangmu telah dihancurkan olehku. Apalagi yang tidak mungkin di dunia ini. Ning Ki tersenyum. Kamu? Jadi bagaimana jika kamu adalah seorang penggarap tanpa batas? Kamu menghancurkan keluarga Jiangku. Majelis Suci akan tetap menghukumu. Jiang Wankong tiba-tiba bereaksi dan mencibir lagi. Itu benar. Identitas seorang penggarap tanpa batas tidak maha kuasa. Kakak senior Wu. Hem, aku harus memanggilmu kakak senior Ning, kan? He he, saya tidak menyangka kamu akan menggunakan nama palsu saat bergabung dengan Sekte Gajah Bulan. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Jiang Wankong, Ji U Kianbei, Feng Litian, dan Feng Yin sedikit terkejut. Hanya Ning Ki yang tidak tampak terkejut sama sekali. Dia berbalik dan menatap Liu Mu King yang berdiri tidak jauh dan tersenyum. Saudara muda Liu, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka akan bertemu Anda di Thai Lilen. Bibir Liu Mu King sedikit melengkung. Ini benar-benar suatu kebetulan. Yang lebih kebetulan lagi adalah kamu adalah pelaku yang menghancurkan keluarga Jiang. Wakil Master Sekte Yun pasti buta karena membiarkanmu menjadi seorang penggarap tanpa batas. Namun, aku akan menekanmu hari ini dan membuat keributan besar. Kontribusi, saya akan dapat segera memulihkan identitas saya sebagai penggarap tanpa batas. Ekspresi Ji U Kianbei dan dua lainnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Mata Jiang Wankong menunjukkan sedikit keterkejutan. Dari kalimat ini, dia tahu bahwa orang yang datang pasti ada di sisinya.